Bahkan bukan sebuah kezoliman Ketika ayah atau pasangan Apa namanya nyipratin air Agar mereka bangun Bahkan untuk tahajud Kan dalam hadis nabi disebutkan Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun malam Kemudian ada sholat Setelah sholat dia membangunkan istrinya untuk sholat Kalau tidak mau maka dicipratin di wajahnya air Jadi ini adalah bahasa cintanya suami Kepada pasangan Jadi jangan marah nanti ibu-ibu Misalnya tiba-tiba suaminya nicipratin air Supaya bangun Dicipratin loh pak ya Bukan di banjur satu ember Sebaliknya Sebaliknya Allah juga merahmati seorang istri Seorang wanita yang dia bangun malam Lalu ngajak suaminya buat sholat barang Sholat malam Qiyamulayl Sholat tahajud Kalau misalnya suaminya gak mau Maka si istri tadi nicipratin air di wajah suaminya Dan jangan marah Nah paling enak adalah Kalau sudah sepakat Saling sepakat dulu Jadi Jangan tiba-tiba Nge-prank Apa dadakan Ya kalau dadakan Ya nanti mungkin Kaget Namanya orang lagi asik-asiknya Tidur kan ngantuk Mungkin sebelum itu Sebelum ketika pengen tidur Sudah janjian Gimana mi Misalnya kita bangun malam ya Gimana mah Gimana pak Kalau kita bangun malam ya Oh iya kita minta sama Allah Gini-gini Nah nanti kalau gak bangun bagaimana Ingat ya Harus siap dicipratin ya Yang gak bangun Nah itu kan enak Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya Jadi jangan difahami hadis ini Oh kayaknya kok Ini banget sih dicipratin Yaitu kalau tiba-tiba dicipratin Apalagi dibanjur satu ember Itu yang kejam namanya Ganggu Zolim Tapi kalau kita sudah sepakat kan Mengingatkan Tadi malam kan sebelum tidur Sudah janji Tanya sudah pengen bangun malam Ini saya ingetin Sekarang karena Susah dibangunin Cipratin pakai air gitu Dan subhanallah ini Kadang Ini hadis Diamalkan di sebagian Pondok Dulu kami juga Waktu jadi pengurus Pondok itu Pakai semprotan Jadi semprotan ini Seset gitu Jadi bukan cipratin Tapi semprotan Semprotan yang biasa buat Kayak kispray itu Semprotnya ke santri-santri Mengamalkan hadis nabi ini Jadi kalau waktunya bangun malam Mungkin di Tok-tok pakai rotan Ranjangnya gak bangun Digoyang-goyang Tubuhnya gak bangun Ya tinggal semprot Pakai air sedikit aja Dan jangan di wajah Kan nabi disini Wajah Mungkin kalau di wajah kaget Atau mungkin masuk ke hidung Di kaki Kan dia kaget kena air Mungkin dingin Bakal bangun Begitu Ini adalah Dalam irama saling mengingatkan Untuk meraih kemuliaan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala